Intro Apa kabar Sobat Gaming? Selamat datang di channel MHPS Gaming Di video kali ini, gue akan membahas 5 games horror Dengan gameplay menegangkan yang bisa bikin kalian merinding ketakutan saat memainkannya Sebelum gue melanjutkan informasi daftar gamenya Gue mau ngingetin untuk Sobat Gaming Yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lambang loncengnya Agar Sobat Gaming selalu mendapatkan video terbaru seputar games dari channel ini Langsung aja Berikut 5 games horror yang Sobat Gaming bisa mainkan di handphone Versi MHPS Gaming Ace The Horror Game Game ini mengambil setting di sebuah rumah kosong yang terdiri dari beberapa lantai Berbeda dengan game horror lainnya Yang memberikan musik horror dan menegangkan Di game ini justru keadanya sunyi Sehingga memberikan kesan sendiri ketika memainkannya Tapi Ketika sosok makhluk menekat ke arah kita Keadaan akan berubah 180 derajat Musik horror Jantung yang berdegup kencang Sampai nafas yang terengah akan menyelimuti kita Tujuan game ini adalah mencari kantong koin dengan jumlah tertentu Serta kunci untuk membuka sebuah ruangan Terdapat sebuah alat bantu peta Yang kita juga bisa mencari simbol mata Yang berguna untuk membantu kita mengetahui lokasi dari makhluk yang berkeliling di area rumah ini Jadi Siapkan mental kalian ketika dikejar makhluk ini Slendrina The Sailor Gameplay game ini sebenarnya terbilang cukup simple Kita berada di ruang bawah tanah yang memiliki banyak ruangan Nah tugas kita untuk mencari kedelapan buku dan sebuah kunci untuk menyelesaikan game ini Kedengarannya sih mudah ya sobat gaming Tapi ternyata gak sesimpel itu Saat kita berusaha mencari buku dan kuncinya Kita akan diganggu oleh makhluk yang bernama Slendrina Banyaknya ruangan dan gangguan dari Slendrina Serta diiringi back sound musik yang dikejak Tak dik duk membuat semakin tegang dalam memainkan game ini sobat gaming Paranormal Territory Game horror ini memiliki tampilan grafis 3D yang cukup menawan Game ini bersetting di rumah dua lantai Jika game sebelumnya identik dengan nuansa kegelapan pada saat di awal game Berbeda dengan game ini Nuansa tenang dan terang diberikan pada awal game Walaupun begitu Tidak mengurangi nuansa horror yang dibuat Game dimulai ketika kita pulang kerja Dan keluarga kita menghilang semua Dan dimulailah penelusuran kita mencari keluarga kita yang hilang Kita diharuskan menjelajah setiap ruangan Dan mencari petunjuk tentang keberadaan keluarga kita Beberapa penampakan, suara misterius Serta simbol-simbol di lantai dan dinding di game ini Serta nuansa tenang dan terang yang berubah Ketika di pertengahan game menambah kesan horror ketika kita memainkannya Slenderman Origins Jika sobat gaming pernah bermain petak umpet Gameplay game ini kurang lebih seperti itu Narasi dan sedikit tutorial game Hanya terdapat di awal kita memainkannya Sisanya kita mencari tujuh orang anak yang hilang Atau bisa dibilang juga sembunyi karena ketakutan dengan Slenderman Slenderman inilah yang mengganggu kita saat mencari ketujuh anak tersebut Sedikit saja kita lengah Maka makhluk ini akan menangkap kita Banyak mode pilihan tempat dan kondisi yang bisa kita coba Ditemani dengan musik nuansa horror Dan suara tangisan anak kecil menambah ketegangan saat bermain Game yang satu ini bisa dibilang sebagai game yang menegangkan dan horror Dimulai dari awal kita bermain Dan satu lagi Ketika layar HP sobat gaming mendadak noise Sebaiknya kalian segera kabur Granny Karakter musuh utama dalam game horror ini adalah seorang nenek Yang bisa dibilang gila dan mengerikan Dalam game ini Kita terjebak di dalam sebuah rumah dengan si nenek yang menjadi penjaganya Tujuan utamanya kita harus kabur dari rumah ini Dengan cara menyelesaikan teka-teki yang sudah ada Dan jangan sampai kita membuat keributan sekecil apapun di rumah ini sobat gaming Karena si nenek memiliki pendengaran yang sensitif Yang akan langsung menghampiri ke sumber suara yang dibuat Dan pastinya jangan sampai tertangkap basah oleh sang nenek Kalau sampai tertangkap basah Tamat sudah riwayat kita sobat gaming Gameplay yang bikin kita terus bersikap waspada Dan nuansa menegangkan akan kehadiran si nenek Membuat game ini menjadi salah satu game horror yang wajib kita coba sobat gaming Terima kasih sudah memberikan gue kesempatan Untuk menginformasikan kepada sobat gaming 5 games horror yang bisa dimainkan di handphone Kalau kalian berani dan penasaran memainkannya Sobat gaming bisa langsung download di playstore dan ios Terakhir Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa berikan like dan share ke sobat gaming lainnya Sobat gaming juga bisa tinggalkan komentar mengenai games Apa yang ingin dibahas di video selanjutnya Sekian video kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya